Materinya mengenai pencegahan perlindungan pada anak usia ini Kenapa Bu Elis anak usia ini? Karena memang asuh dan ruang lingkungan anak didik itu anak didik kita Bahwa lingkungan anak itu kan ada tiga ya Pertama itu ruangga, di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat Dan itu kalau dilihat persentasenya ya 60% di rumah, 20% di sekolah, 20% lagi Di lingkungan masyarakat Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan salah satu dari tiga lingkungan itu Ketika ada memang ada yang jangka dari anak kita Nah tugas kita orang biasa, kita harus mengetahui Oke, selanjutnya pengertian perlindungan Boleh Benda Dilihat Nah disini perlindungan itu berasal dari kata rundung ya Yang berarti membantu, memusik, memindah, memindulasi secara terus-menerus Nah ini yang harus kita dari bawah ya Secara terus-menerus Nah disini ada jenis-jenis perlindungan Perlindungan itu ada perlindungan fisik Ini dilakukan seorang anak yang menyerang Dengan kekuatan fisik Contohnya itu menggunakan kaki, tangan, badan, dan jari Ini ada contohnya Seperti ada kalau menjabak Terus dengan kaki merendang Mencuri, memindulasi, menampar, memindulasi, menyerang, dan banyak lagi Ya dan ini bisa dimasukkan ke dalam perlindungan fisik Jadi menyebutkan yang hal fisik yang dari pada anak kita Ini kamu gendul, ini kok kamu gini gitu Ditorang kamu kok gitu Dan ini dilakukan secara terus-menerus Ini ada perlindungan sosial Biasanya perlindungan sosial dimulai dari perlindungan kembal Anak usia ini masih ada Karena mereka lagi mencari lingkup yang dianggap dia nyaman Tapi caranya mungkin yang harus diluliskan oleh kita Jadi memang perlu kegandingan Biar tidak langsung masuk ke dalam kembal seperti itu Karena anak kelas 1 biasanya ya Karena dari transisi dari TK ke Pak Utu Memang dia lagi mencari sosial yang mereka nyaman Dan juga lagi mencari teman Jadi dengan gurunya juga sama Seperti dari guru ke anak, dari anak ke guru Nah saya sendiri ini ya Sebagai pendidik bisa menjadi kelaku sebenarnya Dan kenapa mengambil tangan ini Supaya Bu Elis juga semua guru juga bisa belajar Tidak semua yang dikatakan guru itu benar Tapi tetap guru juga harus belajar Dari hal-hal yang kecil Tapi ini bisa besar efeknya untuk anak-anak Jadi di sekolah juga memang ada Dan pelakunya Tidak hanya anak-anak saya Guru juga bisa menjadi pelaku Merinding Sebenarnya kalau bahasa saya gini Bu Elis merinding Karena Bu Elis juga memang harus belajar banyak Ketika kita baca Menguang jumlah jumlah setan ini Yang merinding Berapa cuma merinding Kita baca semua Bikin kita merinding Sebenarnya gitu ya Tapi kita harus pandai-pandai Menikapinya dan membedakan yang tadi Dan klasifikasinya ini masuk budaya atau enggak Yang gitu ya Dan ini di rumah Siapa? Ada ayah Ada ibu Mata-mata Mungkin ada yang Keluarga besar yang tinggal di rumah itu sendiri Jadi memang harus ada kerjasama nih Di lingkungan keluarga kita Maksudkan ayah bundanya ini memang udah benar gitu ya Tapi misal ketika ayah bundanya sedang bertugas keluar Sedang kerja Dan pengasakan Dikembalikan ke ART Atau nenek, kakek Nah itu biasanya tidak ada kesingkuranan gitu Antara kola asu orang tua dengan mereka Sepertinya Mbak, 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 mau sekolah Ini contoh ya, maaf ya Nah, ini setiap pagi di bulan Di bulan Nah itu artinya mamanya yang menghuli Tapi kita tuh gak sadar Bapak, saya tinggikan Sayang Sayang sama anak Kenyanyakan sama anak gitu Eh, aku dong semua orang tahu Masa sih tiap hari harus kayak gini Malas Ah gitu ya Gitu lah Itu kata-kata yang memang harus kita perbaiki Yang nianya sayang Tapi langsung terekan ke sininya Dini negatif Dan bisa Di aplikasikan atau diperanakan Ketua Harus ada kerjasama Pengasuhan Terhadap anak kita Memang harus di front Karena anak-anak Tergiatannya di sekolah Dan di rumah Kita memang harus di rumah nih Bunda-bunda Meniklalakan Ini berharap Anaknya Juga Berkembang baik Dalam kenal afeknya Kita akan melakukan kesalahan Kemudian orang tuanya Menghukum Mencubit Membetak Memburuk Anaknya Tersebut Nah Anak Kita akan merasa Tendak giri Merasa Pesalah Anak Cua yang Seling menggunakan Hukuman gisi Seperti ini Pelakannya Menuduh oleh anak Di sekolah Pasti Sudah jelas Bekipun dengan Gayanya Yang berbeda Tapi Si tekniknya Dalam Berdata Orang Dalam Menukai orang lain Itu yang akan Bikir Mungkin Di bawah Jadi Seperti Memumpul Temannya Yang tidak Sesuai Dengan Yang di Sari 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 agama-budaya, nah ini juga memang kalau ini sih udah minoritas kebanyakan di musuh ya SMO di kelas memang harus menerangkan semua teman, contohnya di kelas juga ya Bu En itu suka mencampur anak dan laki-laki berlepuan, maka mereka udah ada anak-anak jadi semua yang ada di kelas ini teman kita, orang laki-laki berlepuan kita harus memang harus kenal mereka, harus bermain sama mereka, jadi ada aturannya kita main sama perempuan, nah itu saling menghormati satu sama lain, jadi harus ditegaskan juga dan perlu bantuan juga motivasi dan ini ada dampaknya ya, dampak terhadap korban perhubungan dampak yang dialaminya yaitu tergantungnya kesehatan fisik ya jadi bisa menubah lupa fisik seperti memat, seperti kita, ini karena yang dilakukan terus-menerus tadi ya misalkan keluar sakit put atau sakit kepala, karena anak juga bisa stress ya, kalau ini dilakukan bergulang-gulang di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah juga, anak juga stress juga jadi kan sama sampahnya aja yang stress, yang juga stress dan bunya juga jangan terlalu menyimpulkan ketika anaknya ya, ya disini ada luka fisik memat, bukan cekita atau pukulan, nah jangan sampai menyimpulkan ketika anaknya jaduh, jatuh, misalkan lagi main, karena beresiko itu ya, bunya-bunya nanti kita nanti dikuatkan kembali sama bunya-bunya nanti jadi ketika anaknya misalkan lagi bermain, kita akan menemukan resiko resikonya ketika berlari beraduh gitu ya, misalkan ketika jalan kesenggol, nah itu memang kita juga harus, tapi alasannya kenapa bisa nyenggol gitu, kita harus mendengarkan anak bercerita mengingatkan alasannya kenapa menyenggol, nah disitu kita bisa mengingatnya bullying atau bukan, ya jadi jangan dikit-dikit bullying, dikit-dikit bullying, nah seperti itu, jadi kita harus memang harus tahu klasifikasinya, alasan anak melakukannya, dan apakah ini dilakukan terus-menerus atau enggak, kalau misalkan misalkan bullying, ya jangan sampai memang orang tua resah ya di rumah mengenai bullying ini, dan memang kenal juga nih ke anak-anak, ada anak yang kesenggol sedikit langsung buang di bullying, nah jangan sampai anak juga selalu mengartikan bullying itu apa gitu ya, jadi kita memang harus nah itu kan tadi tergampunya fisika, jadi terlihat kan sama kita ya, ketika anak kita murung, gitu ya, sedih, wanitik ditanyakan seperti belum nyata dari perasaan terpertangnya, dalam percaya diri, takut dan cemas gitu ya, nah ini kan tadi bisa terjadi oleh pelakunya burung juga ya, nah misalkan kalau contohnya nih Bu Elis ya, misalkan ke anak yang kurang, kurang bergembang, tapi Bu Elis terus aja, ayo pasti bisa, kalau itu pasti bisa itu motivasi, beda dengan, ah kamu, masa ya anak bisa, kamu udah bisa, nah itu kata-kata yang memang menyebutkan yang lainnya ya, agresi pemarah, sebabnya agar aturan, masyik berlibutan, yang tidak kalah aturan, namun kan maksional, nah ini dapat juga tidak disukai orang-orang sekitarnya, pasti anak-anak teman yang lain juga takut ya, ah itu mau suka gini, gitu ya, jadi berbalik juga gitu buat si pelakunya, gitu ya, teman-temannya mengolah kehadirannya, itu juga mau-mengolah karena takut dari kata-katanya yang pasang, katanya dari sikap pelakunya yang memang keluarnya hal-hal yang berganti, ada tiga lingkungan, ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ini upaya peninggahan juga otomatis harus dilakukan oleh kembali ke tiga lingkungan yang ini, ini ya, upaya peninggahan perundungan pada tingkat sekolah kesatuan tahun dapat dilakukan melalui merancang program yang nanti berundungan atau berunding, ya, secara efektif, kita akan mempunyai program kerja di kesatuan sekolah kita sendiri, ya, memang untuk mencegah perundungan sekolah peninggahan ini, ya, kita menjadi sejauh searah dalam mengartikan perundungannya apa, gitu ya jadi nggak punya kesimpulan sendiri, ya, ketika kita ada perusahaan, ya, kejadian jadi nggak langsung menyimpulkan bahwa ini, seperti itu, Alhamdulillah nah, jadi anak-anak juga sudah bisa, ya, karena anak-anak itu lebih cepat tanggap dengan laku, ya, dengan gerakan kayak tepuk, gitu ya, dengan gambar, seperti itu jadi tidak digabung kalau pun belum memenuhi syarat itu, berarti ibu gurunya di kelas yang harus aware, harus itu bergabung jadi, ya, kita ada anak yang mau ke toilet, jadi ada dua teman yang bisa menjadar jika anak-anak masuk, ada yang menjadar teman-teman, ya, ataukah bu gurunya sama-sama nggak ada teman-teman, jadi tetap harus dan guru juga perlu melatihkan, belum membangkati membuat anak-anak dapat melukarkan apa yang dirasakannya, dipikirkannya kepada diri sendiri dan orang lain juga guru lebih pekat terhadap perubahan anak gitu ya, ketika melihat anak murung gitu ya, anak takut dan hanya di sekolah saja orang tua juga pas nyampe ke rumah otomatis harus menanyakan jangan nanyain, ada PR gak adek? itu yang harus disingkronkan are you happy today? yes, happy! jadi, ya, pas ke rumah mama, aku tadi begini, begitu, gitu ya nah, itu, jadi kita perlu perlu mendengarkan, perlu pesanan nah, jadi, dibenarkan, gitu ya lalu ini, sekiranya memang perlu harus objektif ketika mempertanyakan alasannya, kenapa gitu ya, nah, setelah terjadi perlindungan, guru mengajak berkorban di kata-kata yang akan menyenangkan dan mengundangkan masanya jadi, tidak langsung dikisahkan dari informasi yang tidak dikisahkan jadi, kita memang gak ya, berarti ini suatu bukti program gue yang terlaksana karena, tujuan utama disini selain salah satu lagi juga kan, Riz ingin melihat program kerjasama sekolah terutama guru dengan orang tua seperti apa, atau kolaborasi parents and teachers jadi, itu mengenai edukasi, pencegahan, perlindungan dan hikuman sekolah yang memang memerlukan kolaborasi antara sekolah, khususnya gurunya nih, dengan orang tua jadi, mudah-mudahan dengan ini maksud kemana dan kita sebagai orang dewasa memang, guru dan orang tua itu memang harus sinkron kita mengartikan perlindungan itu sendiri dan bagaimana menikapinya bagaimana untuk apabila terjadi dan, nanti di akhir mungkin akan ada tindak lanjut seperti SOP seperti itu ya, dari pihak sekolah bagaimana nih, menikapinya SOP-nya seperti apa jadi, SOP-nya mungkin tidak dibuat oleh sekolah itu sendiri ya Umi ya jadi, harus tetap berdiskusi dengan orang tua baiknya seperti itu hanya bayangan saja orang tua bisa, oh ada SOP-nya karena ini, SOP-nya itu sudah hanya dibuat oleh sekolah betul kan, tapi berdiskusi sama orang tua memberikan informasi mengenai kejadian perkara yang terjadi di sekolah secara objektif dan secara jadi, ada tiduran di situ ya mengenai kejadian perkara nah, jadi orang tua memang ada apa sih, ada juga dalam pencegahan ini ini hanya contoh ya Bunda sebenarnya ya nanti kalaupun ada itu bisa maaf yang sekolah punya self-control yang bagus ketika dia berjalan atau berlari jadi, kalau misalnya jalan jika dia tuh, kalau misalkan lari ada meja, dia langsung bisa belok gitu, tapi kalau yang memang kinestetik intelijensi yang kurang ini masih perlu dilatih masih perlu dilatih ini juga berkaitan mengenai apa? keseimbangan makanya kalau di usia ini belajar naik papan titian gitu ada anak naik papan titian yang satu-satunya yang terputus kalau kita mungkin sudah banyak salah satu otak yang terputus karena sering dibentang dulu atau karena punya perasaan-perasaan dan lain sebagainya nah, lanjut disini ada musical intelligence keseimbangan musikal kan, kita belajarnya langsung sama dosen yang di kondisi universiti karena pemenik-pemenik teknik bekerjasama dengan yang di Australia terkenal kan kalau pendidikan di sana itu ya, memang bagus untuk pendidikan anak usia pembelajarannya, teknik bekerjasama dengan tidak ada nandai prosistem asal-asalnya itu kerjasama yang kemarin saya terima kasih